Geliat Pilkada 2024 untuk Pilwalkot Bandung sudah mulai bermunculan, salah satunya dalam dialog yang digelar Gerakan Ganyang Mafia Hukum atau GGMH Kota Bandung, Rabu Malam. Dengan menghadirkan mantan Wali Kota Bandung, Ayy Vivananda dan anggota DPRT Kota Bandung, Kang Erwin. Meski jalannya pemilihan Kepala Daerah Serentak masih berjarak beberapa bulan ke depan, menggeliat Pilkada untuk Pilwalkot Bandung sudah mulai terlihat. Seperti halnya yang dilakukan oleh Gerakan Ganyang Mafia Hukum, GGMH Kota Bandung, dengan menggelar dialog publik terkait pemilihan Wali Kota Bandung, Rabu Malam. Dalam dialog ini, GGMH menghadirkan mantan Wali Kota Bandung, Ayy Vivananda dan anggota DPRT Kota Bandung, Kang Erwin. Dimana dalam dialog ini dikupas sejumlah visi misi yang harus dimiliki oleh calon Wali Kota Bandung mendatang. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih ke depan umum GGM, Bapak Torbis, yang telah memfasitasi pertemuan saya dengan mantan Wali Kota Bandung, Pak Ayy Vivananda. Jadi mudah-mudahan pertemuan ini bisa menghasilkan, menghasilkan sesuatu buat warga Kota Bandung. Karena bagaimanapun saya diketemukan dengan tokoh, tokoh Kota Bandung yang sudah banyak pengalaman, kita berdiskusi di sini. Dan insya Allah, saya nawaitu, ingin maju menjadi pemimpin di Kota Bandung. Mudah-mudahan, kalau emang kita ada jodoh ataupun enggak, ya mungkin mudah-mudahan Pak Ayy bisa support. Dialog publik Jelangupil Walkot Bandung ini akan terus digelar guna menyerap aspirasi masyarakat terkait harapan kepemimpinan Kota Bandung mendatang. Yuwana Kurniawan, Bandung TV Informasi tadi menghidupkan kita di seputar Bandung Raya Malam edisi kali ini. Pemirsa saksikan seputar Bandung Raya Malam mulai pukul 18.00, setiap hari Senin hingga Sabtu. Terima kasih atas perhatian Anda mewakili kerabat kerja bertugas. Saya Irfan Ramanda, pamit untuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda.